Kembali lagi bersama Jelajah Apa sih? Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Apa itu agency? Agency adalah suatu Aku sih gak terlalu Tahu tentang agency gitu ya Tetapi disini saya akan menjelaskan lebih Apa namanya ya Lebih singkat dan lebih Bahasanya itu mungkin Yang namanya tamatan SMP gitu ya kan Jadi bahasanya aku belum bisa tertata dengan rapi Dengan baik kayak gitu ya Jadi ini adalah bahasaku aja Kalau misalkan kalian komentar negatif Is oke gak apa-apa Jadi saya akan memberitahukan ke kalian bahasanya Agency di Indonesia itu memang sudah Tidak Apa ya Tidak asing lagi lah untuk para streamer-streamer Di media sosial Seperti Bigolive Atau mungkin Nononolive Atau mungkin sekarang juga banyak banget Aplikasi baru bermunculan Sehingga Banyak juga Untuk agency-agency baru yang Mendaftar Begitu ya Jadi Untuk sekarang bisa dibilang Sudah gak asing lagi dengan namanya agency Di Indonesia Tapi disini saya akan menjelaskan ya Bahasanya agency itu adalah Apa namanya ya Aku bingung juga sih Agency itu adalah Bisa dibilang Ketua Dari host Kayak gitu loh Jadi agency adalah Yang mengarahkan Yang memberitahu Perantara Antara aplikasi dan host Kayak gitu Itu namanya agency Itu sih yang aku Tau kayak gitu ya Yang aku Alami gitu ya Jadi bukan secara langsung Untuk Membayar Host Memang membayar Cuman untuk uangnya itu Dari Aplikasinya tersendiri Jadi Agency itu bisa dibilang Perantara Antara aplikasi dan host Ada juga Aplikasi yang memang Tidak membutuhkan Untuk agency Itu ada juga Tapi Belakangan ini Atau Seringnya Itu biasanya memang Melalui agency Dari agency Ke host Jadi Tahap aja itu Aplikasi Agency Lalu ke host Nah Untuk uangnya pun Seperti itu Aplikasi Agency Host Seperti itu Dan Disini saya akan Memberitahukan Bagaimana caranya Untuk menjadi Agency Ya Untuk menjadi agency itu Ada beberapa Jalan pintas gitu ya Bukan jalan pintas sih Ada beberapa cara gitu ya Pertama-tama Kalian itu harus Kirim email Ke suatu Aplikasi gitu ya Biasanya email Biasanya aplikasi itu Akan meninggalkan Email-emailnya Dia Di Apa namanya ya Di Aplikasi Mungkin Saya katakan Untuk aplikasi Apa ya Yang Pokoknya setiap Aplikasi itu Pasti akan Meninggalkan Email Untuk bisa Supaya Ada komplain Atau mungkin Apa kayak gitu Jadi kalian bisa Mengirim Untuk Mengirim Lamaran Apa-apa ya Bisa dibilang Mengirim Proposal Ke sebuah email Tersebut Di aplikasi itu Jadi nanti akan Ada balasan Dari aplikasi Tersebut Itu cara Untuk Kirim email Ada juga Caranya Kalau misalkan Di aplikasi itu Misalkan Aplikasi Biggo Aku kasih kasih Contoh Aplikasi Biggo ya Kalian bisa cari Di playstore Dan disitu Biasanya tertera Untuk kontak Developer Itu Kalian bisa aja Kirim lewat situ Nah Cara yang kedua Aku lebih seringnya Didapat Dapat itu Dari informasi Teman-teman Jadi kalian disini Memang kalau misalkan Punya agency Itu wajib Bukan wajib Harus juga Sering Berinteraksi Dengan Sesama agency Jadi kalau misalkan Ada aplikasi baru Mungkin ya Nanti akan Di sharing Atau Masuk Ke suatu grup Kumpulan para agency Nanti akan Diberitahukan Ini aplikasi Apa yang baru Ini aplikasi Apa yang lagi Open Ini aplikasi Apa yang lagi Notar Jadi Satu kesatuan Gitu ya Jadi Apa namanya Bisa Saling Pertukarlah Siapa yang Tuh duluan Kayak gitu Nanti akan Berbagi informasi Seperti itu Dan biasanya Ada juga Yang tidak Ada juga Yang Apa namanya Agency Yang Pelit Untuk Berbagi informasi Ada juga Ada juga Yang baik Kayak gitu Jadi tergantung Kitanya gimana Kayak gitu ya Kalau misalkan Kita mau Saling berbagi Pasti kita akan Dapat Informasi juga Mengenai Kontakt Aplikasi Tersebut Misalnya Misalkan Aku punya teman Teman agency Ini buka Aplikasi ini Enggak Aku bagi Kontaknya Nanti akan Dibagi Itu buat Teman-teman Yang memang Benar-benar Teman Kadangan Kalau misalkan Ada juga Agency Yang Pelit Untuk Berbagi Itu ada Juga Jadi tergantung Kitanya Gimana Yang penting Kita Bagaimana Caranya Untuk mendapatkan Kontak Aplikasi Tersebut Setelah Kita Dapatkan Barulah Kita Kontak Ke Admin Sebuah Aplikasi Tersebut Seperti itu Nah Untuk Mungkin Itu Aja Untuk Gimana Caranya Bergabung Di Aplikasi Tersebut Oke Setelah Kalian Mendapatkan Aplik Apa Namanya Kontak Tersebut Kalian Itu Wajib Mengirimkan Kalau Aku Biasanya Kalau Aku Biasanya Saya Hello Dulu Hello Saya Wawan Dari Agency Blah Blah Kayak Gitu Ya Kan Nah Setelah Itu Nanti Akan Dapat Balasan Oke Untuk Pertanyaan Untuk Kirim Pesannya Pertanyaan Halo Saya Wawan Dari Agency Blah Blah Saya Ingin Bertanya Apakah Masih Ada Slot Agency Untuk Aplikasi Anda Misalkan Aplikasi Bigo Nanti Akan Dijawab Sama Admin Begitu Ya Nanti Akan Dijawab Sama Admin Nah Setelah Dijawab Ada Begitu Ya Kan Nanti Kalian Barulah Minta Untuk Polis Polis Seperti Itu Biasanya Si Aku Sebelum Menanyakan Ke Admin Aplikasi Aku Sudah Tahu Polis Duluan Jadi Mengapa Aku Bisa Kontak Itu Jadi Aku Sudah Tahu Polis Duluan Atau Kebijakan Dari Aplikasi Tersebut Itu Aku Sudah Tahu Makanya Saya Mendaftar Di Aplikasi Tersebut Seperti Itu Kalau Misalkan Terbilang Menguntungkan Buat Nah Next Apalagi Mungkin Apa sih Manfaatnya Sebagai Agency Manfaatnya Itu Banyak Kayak Saya Sekarang Ini Bisa Dibilang Hampir Satu Tahun Yang Menekuni Dunia Lifesreaming Dan Alhamdulillah Masih Bisa Buat Makan Seperti Itu Tidak Terlalu Banyak Mungkin Aku Dibilang Agency Low Di Kelas Low Ada Juga Agency Yang Di Kelas High Quality Bukan High Kulet Kelas Atas Kelas Kakak Dan Mereka Biasanya Itu Memerlu Mengeluarkan Modal Lebih Banyak Kalau Aku Paling Di Bawah 10 Juta Untuk Modalnya Di Bawah Kalau Ada Aplikat Ada Yang Modalnya Lebih Dari 100 Juta Itu Itu Akan Memang Bisa Dibilang Ladang Penghasilan Untuk Para Agency Agency Seperti Itu Jadi Seperti Itu Si Itu Apa Itu Apa Ya Oke Next Apalagi Untuk Keuntungan Keuntungan Dari Agency Itu Biasanya Agency Memotong 10% Dari Pendapatan Host Ada Juga Aplikasi Yang Memang Memberikan Gaji Juga Untuk Agency Seperti Misalnya Agency Mempunyai Syarat Harus Ada 10 Host Yang Terdakar Ya Kan Ada 10 Host Yang Terdaftar Nah Setelah Itu Ada Juga Setelah 10 Host Terdaftar Agency Agensi Akan Mendapatkan Di Benefit Atau Income Sekian Dollar Begitu Ada Juga Ya Terus Kalau Misalkan Aplikasi Tidak Menyediakan Seperti Itu Berarti Agency Itu Bisa Memotong Dari Gaji Host 10% Aku Paling Gede 10% Sih Paling Gede Dan Umumnya Memang 10% Pendapatan Dari Host Seperti Itu Bagaimana Untuk Mencari Host Untuk Mencari Host Itu Juga Pengalaman Biasanya Kalau Misalkan Gimana Aplikasinya Aja Kalau Misalkan Aplikasi Bagus Pasti Kita Open Recruitment Untuk Hostnya Itu Akan Lebih Cepat Jadi Kalau Misalkan Kita Recruit Satu Dapat Satu Misalnya Itu Host Yang Kita Dapat Itu Akan Memberitahu Ke Yang Lain Bahwasannya Di Agency Ini Aplikasi Ini Membuka Recruitment Atau Lowangan Untuk Host Baru Begitu Dengan Police Dan Kebijakannya Yang Seperti Ini Dan Kebanyakan Memang Untuk Akhir-akhir Ini Memang Ada Banyak Aplikasi Non-target Cuman Kalau Misalkan Aplikasi Non-target Itu Ada Beberapa Syarat Yang Memang Harus Dipenuhi Untuk Mendapatkan No-target No-target Itu Tanpa Target Diamond Hanya Durasi Dan Validai Saja Seperti Itu Biasanya Lebih Susah Untuk Mendapatkan Itu Kayak Gitu Tapi Kalau Misalkan Kalian Mempunyai Host-host Yang Kualitasnya Bagus Seperti Mempunyai Clash Streaming Yang Cukup Seperti Layaknya Kursi Gaming Background Yang Bagus Setelah Itu Ada Mic Terus Nilai Plusnya Itu Juga Untuk Host-host Yang Terbilang Seksi Dan Cantik Itu Akan Apa Namanya Akan Cepat Untuk Lolos Di Suatu Aplikasi Seperti Itu Apalagi Aku Jelaskan Mungkin Ada Pertanyaan Boleh Saja Langsung Ditulis Di Kolom Komentar Supaya Nanti Saya Bisa Menjawab Supaya Saya Bisa Menjawab Untuk Pertanyaan Kalian Dan Aku Akan Upload Lagi Untuk Konten Seperti Itu Apalagi Bingung Kalau Ada Pertanyaan Aku Langsung Jawab C Cuma Ini Tidak Live Memang Aku Lagi Record Dan Nanti Akan Di Edit Langsung Masuk Ke Youtube Jadi Mungkin Itu Aja Kalau Ada Pertanyaan Langsung Saja Ditulis Di Kolom Komentar Jika Aku Ada Waktu Soan Sibuk Jika Aku Ada Waktu Mati Akan Aku Balaskan Lewat Upload Video Mungkin Itu Saja Mengenai Perbinsangan Atau Pembahasan Tentang Agency Aplikasi Atau Agency Live Streaming Terima Kasih Yang Sudah Monton Dan Lupa Di Share Dibantu Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh